Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya, pada kesempatan kali ini saya akan berikan informasi update harga terbaru Toyota Yaris di bulan Februari dan tentu saja akan menyampaikan reviewnya untuk Anda Nah, untuk Toyota Yaris ini dibagi menjadi dua yaitu tipe K dan tipe GR Untuk tipe K sendiri, hanya bertransmisi medik saja atau CVT Nah, untuk harganya adalah Rp 311.000.000 Nah, saya ulangi, untuk Yaris 1,5 K CVT 3 airbag harganya Rp 311.000.000 Kemudian untuk tipe yang di atasnya yaitu Yaris 1,5 GR Spot Manual 3 airbag Harganya adalah Rp 326.000.000 Kemudian untuk Yaris GR Spot CVT 3 airbag harganya adalah Rp 339.000.000 Kemudian untuk Yaris yang paling mahal adalah Yaris 1,5 CVT GR Spot 7 airbag Harganya adalah Rp 344.000.000 Nah, untuk informasi harga tersebut adalah harga yang berlaku untuk wilayah Jawa Tengah Nah, bagi Anda yang berada di luar wilayah Jawa Tengah silahkan menghubungi dealer terdekat di kota Anda Dan untuk informasi tersebut, harganya belum dipotong cashback atau diskon yang berlaku Maka silahkan menghubungi marketing yang ada di kota Anda untuk bisa menanyakan informasi program diskon dan program lainnya untuk Toyota Yaris Nah, sekarang selain update harga tersebut, saya juga akan menyampaikan review dari Toyota Yaris 2023 ini Nah, silahkan menyimak review Toyota Yaris GR Spot 3 airbag 2023 Nah, bisa kita lihat dari tampilan bagian depan, sangat sporty dan keren sekali ya Kita bisa lihat untuk desain dari grillnya, sangat lebar, sangat luas dan desain lampu Kita bisa lihat, sangat keren sekali, ada kotak-kotak kecil, tiga seperti itu Memberikan kesan headlamp yang sangat mewah dan kelas atas sekali Seperti mobil mahal untuk Toyota Yaris ini Nah, kita mulai saja untuk mereview dari bagian headlampnya Ini sudah menggunakan LED multi reflektor ya, bukan proyektor Ini multi reflektor, jadi terpisah seperti itu, seperti segi 4, sebanyak 3 buah Dan ini tentu saja akan lebih cerang bila kita berkendara di malam hari dibandingkan dengan lampu yang belum menggunakan LED Nah, untuk bagian lampu senya, ini masih menggunakan lampu bawah lamp Dan di bagian sisi bagian bawah dari headlampnya ini terdapat LED bar yang akan menyala bila kita nyalakan lampunya Dan sangat keren sekali kalau kita berkendara di petang atau suasana yang gelap tentunya Nah, untuk lampu fog lampnya, ini sudah menggunakan LED Untuk fog lampnya sangat kecil ya, seperti itu Kelihatan bahwa ini memang sudah menggunakan LED Dan ada cover fog lamp berwarna hitam dosi seperti ini Nah, desain dari pemper depannya sangat keren sekali ya Ada guratan seperti ini Meruncing seperti ini ya, ke bawah seperti apa ya Kalau senjata di Australia itu Seperti itu, keren sekali dan menambah kesan yang sporty untuk Toyota Yaris ini Nah, kita bisa lihat desain dari pempernya Untuk pemper depannya ini menggunakan adopsi grill dari Toyota yang pada umumnya Yaitu desain trapezoidal Nah, di sana juga terdapat emblem GR untuk grillnya Nah, kita bisa lihat untuk tambahan body kit di bagian memper bagian depan Nah, ini bagian body kitnya Dan di bagian tengah terdapat emblem Toyota Tentu saja ini sangat sporty karena adanya tambahan body kit dari Toyota GR Sporting Nah, kita sekarang ke bagian samping dari Toyota Yaris GR seperti ini Dan bisa kita lihat ini adalah desain dari kuncinya Tentu saja ini sudah menggunakan model kunci yang menggunakan engine start button ya Karena ini anak kuncinya tertanam di dalam remote seperti ini Nah, kita ada dua tombol dan ada emblem Toyota di bagian sebaliknya Nah, kita operasikan Coba kita tombol untuk menggunci Maka spion akan melipat secara otomatis Karena spionnya sudah menggunakan teknologi auto-folding Jadi, selain untuk mengunci remote-nya ini juga berfungsi untuk mengoperasikan auto-foldingnya Tetapi, untuk membuka lipatan dari spion dari Toyota Yaris ini Bisa kita lakukan dengan menyalakan Tidak bisa kita operasikan dengan menekan tombol buka yang ada di remote ini Nah, untuk membukanya kita bisa lakukan dengan menyalakan mesin Toyota Yaris GR seperti ini Nah, kita mulai dari bagian ban atau rodanya Nah, untuk ukuran rodanya sendiri ini menggunakan ring 16 dengan ukuran ban 195 per 50 Dan ini merupakan Yaris improvement Jadi, untuk desain pallet-nya Ini menggunakan one-tone color atau berwarna hitam saja Kalau sebelumnya, untuk Toyota Yaris GR Sport sebelum improvement ini Menggunakan pallet two-tone color Yaitu desainnya menggunakan dua warna Nah, ini pun saja Untuk pilihan desain one-tone color ini Ini memberikan kesan yang lebih sporty Lebih garang ya Karena warnanya hitam Full warna hitam Nah, untuk sistem mengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS Tentu saja bagian depan sudah dilengkapi dengan cakram Dan untuk Toyota Yaris ini Tentu saja bagian belakang Untuk sistem mengeremannya juga sudah dilengkapi dengan cakram Jadi, sistem mengereman dari Toyota Yaris Tipe GR Sport ini Sudah menggunakan double cakram Nah, kita ke atas Untuk desain Dari spionnya Ini menggunakan desain warna hitam Atau tidak sewarna bodi ya Karena ini Yaris improvement Dan disini terdapat emblem dual VVT-i Ini menggunakan mesin terbaru Yaitu menggunakan teknologi dual VVT-i Tentu saja lebih irit dari mesin sebelumnya Nah, untuk teknologi spionnya sendiri Seperti yang saya bilang Sudah menggunakan teknologi auto-folding Untuk pembelian Toyota Yaris ini Karena ini adalah Yaris improvement Sudah dilengkapi dengan talang air Jadi, sudah Asli dari pabrikan ya Bukan aftermarket Jadi, tentu saja lebih awet untuk Talang airnya Nah, kemudian kita bisa lihat Dari handle pintunya Ini sudah dilapisi dengan Lapisan chrome Dan sudah dilengkapi dengan Teknologi smart entry Untuk bagian drivernya Nah, disini ada tombol Yang berfungsi untuk mengunci dan Membuka kuncinya Kita tekan seperti ini ya Seperti ini akan bunyi seperti ini Untuk membuka dan mengunci pintunya Nah, di bagian samping Dari bodi Toyota Yaris ini Sudah dilengkapi dengan Side squat atau body kit Di bagian samping Dengan emblem Toyota Dan di bagian bodinya Pintunya itu Juga terdapat stiker GR Yang memberikan Kesan yang sporty Untuk Toyota Yaris Tiba GR sporty Nah, kita ke bagian roda belakang Seperti yang sudah Saya bilang tadi Bahwa sistem pengereman Dari Toyota Yaris ini Sudah dilengkapi dengan Double chakram Jadi Pengereman untuk roda depan dan belakangnya Ini sudah double chakram Dan ini Tentunya Sistem pengereman yang lebih aman Dan safety ya Tentu saja Dan ini pertama di kelasnya Untuk Toyota Yaris ini Nah, sekarang kita bisa lihat Foldingnya Kemudian Untuk pengaturan Membuka kaca jendelanya Yang auto hanya di bagian driver saja Kemudian di bagian sini Juga terdapat panel Di sini Warnanya adalah Black Gloss Yang memberikan kesan yang elken Bagian door trimnya Dan untuk armrestnya ini Ini Sebenarnya bukan armrest Tapi fungsinya Bisa fungsikan sebagai armrest Yaitu Sandaran tangan Pada saat kita Capek Jika kita sedang Menyetir mobil ini Dan sudah dilengkapi dengan Atau dilapisi dengan Material kulit Atau soft touch Seperti ini Jadi lebih nyaman Pada saat tangan kita Bersandar Jahitannya asli ya Di sini berwarna merah Nah, di sini juga Terdapat satu buah speaker Dan satu buah cup holder Nah, kita menginjak Ke bagian dalam sedikit Ini Tipe GR spot Sudah dilengkapi dengan Engine stop-stop button Untuk menyalakan Dan mematikan mesinnya Tinggal pencet tombol ini saja Kemudian Kita ke bawah Di sini ada Manual leveling Atau pengaturan Ketinggian Headlamp dari Atau lampu depan Dari Toyota Yaris Dipe GR spot Jadi Ketinggian dan Rendahnya Bisa kita atur Secara manual Seperti ini Dan di sini ada Tombol vehicle Stability control Tax and control Agar Kedalaan kita Lebih stabil Dan Tentu saja Pada saat Kedalaan Melewati Jalan yang licin Akan lebih Aman Nah, di sini Terdapat Tombol untuk Spot mode Atau Driving mode Di sini ada Eco mode Dan spot mode Jadi Untuk Lebih irit Kita Tekan saja Tombol Eco mode Di sini Atau dalam kotak Dan untuk Akselerasi Yang lebih bagus Kita Pencet saja Spot mode Maka Tenaga Dari Toyota Yaris Ini akan Lebih maksimal Nah, untuk Ergonomis Posisi menyetir Jadi Bisa kita Sesuaikan Tinggi rendahnya Dengan Kenyamanan Pada saat Kita Berkendara Kita Sekarang Berada di Interior Dari Toyota Yaris Tiba JR Spot Ini Nah, kita Bisa Lihat Setir Dari Desain Setirnya Ini Sudah Menggunakan Material Kulit Sudah Dilebisi Dengan Material Kulit Nah, juga Terdapat Airbag Di bagian Setir Dan Di bagian Penumpang Tentu saja Di bagian Kaki Juga Terdapat Airbag Karena Ini Tipe Yang Tiga Airbag Untuk Toyota Yaris Tipe JR Seperti Ini Nah, di Bagian Sini Juga Terdapat Steering Suite Untuk Pengaturan Audio Dan Disini Steering Suite Untuk Pengaturan MID Ada Emblem JR Dan Disini Untuk Teknologi Lampunya Sudah Menggunakan Teknologi Auto Nah, kalau Lampu Kita Posisikan Seperti Ini Auto Makan Lampu Akan Menyalah Secara Otomatis Pada Saat Gelap Dan Akan Mati Secara Otomatis Pada Saat Terang Nah, untuk Detail Yaris Ini Sudah Dilengkapi Dengan Pedal Ship Yaitu Perpindahan Yang Menggunakan Perpindahan Terang Yang Menggunakan Tuas Seperti Ini Yang Terlutak Di Began Setir Jadi Untuk Model Perkendara Dari Transmisi Toyota Yaris Ini Sudah Menggunakan CVT Driptonic Jadi Bisa Posisikan Metik Murni Dan Semi Manual Seperti Itu Nah, kita Menginjak Ke bagian Audio Dari Toyota Yaris Ini Layarnya Masih Menggunakan Layar 7 inch Dengan Smartphone Connection Yang Sangat Lengkap Nah, kita Bisa Lihat Untuk Smartphone Koneksinya Ada Apple CarPlay Android Auto Dan Miracast Nah, sudah Sangat lengkap Sekali Dan Cangkih Untuk Koneksi Smartphone Dari Audio Toyota Yaris Tipe JR Spot Ini Nah, kita Bisa Lihat Sekarang Di bagian AC AC Ini Sudah Menggunakan Digital AC Dengan Fitur Auto Cooler Jadi Pengaturan Suhu Ruangan Akan Lebih Stabil Dengan Pengaturan Auto Sesuai Dengan Suhu Yang Kita Inginkan Nah, seperti Ini Desain bagian Dalam Dari Toyota Yaris Di Wajah R-spot Ini Nah, untuk Toyota Yaris Ini Karena Yaris Improvement Jadi Ini Menggunakan Full Black Bagian Atap Bagian Pilar A Sampai Kebelakang Semuanya Nuansanya Berwarna Hitam Nah, seperti Itu Nah, di Bagian Jog Antara Jog Depan Driver Dan Menumpang Bagian Depan Terdapat Console Box Yang Sudah Dilengkapi Dengan Material Softed Atau Material Kulit Jadi Kita Pada Saat Nyetir Kecapean Kita Tangan Kita Bisa Sandarkan Di Tempat Ini Dan Tentu Saja Lebih Nyaman Karena Sudah Dilengkapi Dengan Material Kulit Nah Disitu Terdapat Tempat Penyimpanan Yang Bisa Muat Nah Untuk Lampu Kabin Ini Masih Menggunakan Pohlam Biasa Dan Untuk Sepian Bagian Belakang Sudah Menggunakan Day Night View Jadi Pada Saat Berkendara Di Malam Hari Tidak Akan Silau Dengan Sinar Lampu Mobil Dari Belakang Kita Nah Untuk Kaca Vanity Mirrenya Jidilengkapi Di Belum Dilengkapi Dengan Lampu Di Bagian Merumpang Juga Dilengkapi Dengan Vanity Mirror Atau Lampu Kaca Atau Cermin Maksudnya Yang Belum Dilengkapi Dengan Lampu Nah Seperti Ini Sekarang Kita Ke Bagian Belakang Dari Toyota Yaris Tipu C-Aspot Ini Yang Berwarna Super White Nah Kita Ke Bagian Atas Dari Toyota Yaris Di Bagian Atas Ini Terdapat Antena Tentu Saja Antenanya Sudah Menggunakan Antena Terbaru Yaitu Model Sapin Antena Antos Review Kemudian Spoilernya Ini Sangat Keren Terdapat Gabungan Dua Warna Yaitu Warna Hitam Dan Warna Bodi Atau Warna Putih Jadi Ini Sangat Sporty Untuk Spoiler Bagian Belakangnya Nah Untuk Kacanya Sendiri Sudah Dilengkapi Dengan Teknologi Defoker Atau Pemanas Kaca Belakang Nah Untuk Lampunya Ini Sudah Menggunakan LED Tetapi Untuk Lampu Rem Dan Lampu Mundurnya Ini Masih Menggunakan Material Pohlam Nah Untuk Sistem Keamanan Parkirnya Sendiri Untuk Toyota Yaris Ini Sudah Dilengkapi Dengan Kamera Parkir Dan Ada Dua Buah Titik Sensor Parkir Tentu Saja Ini Menambah Keamanan Dan Kenyamanan Pada Saat Kita Melakukan Parkir Kendaraan Kita Nah Di Bagian Pintu Di Bagian Samping Kiri Terdapat Emblem Yaris Dan Di Bagian Kanan Terdapat Emblem GR Spot Demper Bagian Belakang Tentu Saja Sudah Dilengkapi Dengan Body Kit Dengan Reflektor Berwarna Merah Dan Ada Gabungan Dari List Berwarna Hitam Glossy Di Bagian Body Kit Tentu Saja Ini Menambah Kesan Yang Sporty Dan Elegan Untuk Toyota Yaris Tiba GR Spot CVT Ini Tentu